Halo Konca Movie, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan melimpa rizkinya. Konca Movie hadir buat sahabat semua dengan film-film pilihan. Untuk kali ini Konca Movie akan bercerita tentang film yang berjudul Proloy. Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah desa di mana ada sekelompok geng yang kebiasaannya mabuk dan juga memperkaos gadis-gadis di desa itu. Hal itu membuat penduduk desa menjadi resah dan tidak damai. Geng tersebut tidak bisa dibubarkan ataupun dipenjara karena ketua geng tersebut yang bernama Santo adalah adik dari seorang DPR. Sehingga suatu hari ada seorang ayah dan gadis yang melapor ke kantor polisi karena anak gadisnya telah diperkaos oleh Santo. Tetapi bukannya mengurus laporan itu, polisi malah berkata jika ia tidak ada benang untuk mengusut laporan ini. Mendengar hal itu, si ayah korban sangat kecewa dengan kepolisian. Walaupun ia mencoba melapor ke kantor polisi yang lain, tetap saja ia tidak mendapat respon yang baik. Hal itu dikarenakan Santo adalah adik dari seorang DPR yang bernama Asim. Di mana saat ini ia sedang berkampanye untuk pemilu yang akan datang. Santo pun ikut berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Dan malangnya, Santi seorang gadis yang tengah lewat dipaksa berhenti dan mereka perkaos secara bergilir tanpa kenal ampun. Kemudian ayah Santi dan para warga sudah greget dengan kelakuan Santo dan gengnya. Kemudian melaporkan kepada si Asim untuk meminta Asim memberikan hukuman kepada si Santo atas kelakuannya. Tapi Asim dengan santai malah berkata jika adiknya itu tidak sengaja melakukannya. Dan meminta ayah Santi untuk melupakan kejadian tersebut. Mendengar hal itu, ayah Santi naik pitam dan mencoba menghajar Santo. Namun Asim dengan sombongnya mengancam ayah si Santi dan para warga untuk tidak memperpanjang masalah Santo yang suka memperkaos para gadis. Jika mereka ingin selamat, ayah Santi dan para warga yang tidak bisa berbuat apa-apa pun kemudian memutuskan untuk pulang. Dan setelah itu bukannya Santo merasa bersalah, malah ia malam harinya pergi ke rumah Santi dengan para gengnya. Dan lagi-lagi Santo memperkaos Santi juga membunuh kedua orang tua Santi lalu membakar rumahnya. Keesokan paginya seorang pemuda desa yang bernama Durga sedang berkumpul dengan para pemuda desa untuk membicarakan masalah Santo yang terus-menerus memperkaos para gadis. Tak lama kemudian datang seorang yang bernama Barun yang adalah seorang aktivis yang bertugas di desa tersebut. Ia sengaja ikut berkumpul dengan para pemuda untuk ikut menyelesaikan masalah Santo. Barun lalu berpendapat untuk melawan Santo dan Asim dengan cara yang tenang. Yaitu dengan terus melapor ke kantor polisi. Lalu seorang pemuda berkata jika cara itu terlalu lemah untuk melawan Santo dan kakaknya. Tapi Barun dan para pemuda desa tetap mencoba cara Barun yaitu melapor ke kantor polisi dan bisa ditebak jika hasilnya nihil. Kepolisian beralasan jika itu bukan wilayah kekuasaan mereka. Dan pemuda desa pun berkata pada Barun jika melapor ke kepolisian hanya sia-sia belaka. Dan tiba-tiba Santo datang dan merobek laporan Barun tentang dia. Santo pun langsung berniat menghajar Barun karena berani melaporkannya ke kepolisian. Dan juga telah mengajak para pemuda desa untuk melawan Santo. Santo yang emosi lalu menampar Barun kemudian meninggalkan kantor polisi. Di malam harinya Barun tak kehabisan akal. Ia mencoba terus mengirim surat pada pemerintah untuk mengirimkan polisi yang jujur di desa tersebut. Ia juga berkata pada Durga jika bisa saja keajaiban terjadi karena ia menulis surat ini. Durga yang dari awal terus menemani Barun lama-kelamaan menyukai Barun karena kebaikan hatinya. Untuk menghibur para warga desa Barun sengaja mengadakan pesta walaupun sederhana. Para warga setidaknya bisa sedikit melupakan masalah yang terjadi di desa tersebut. Beralih ke kediaman Asim di mana ia sedang kedatangan politikus yang bernama Kumar. Untuk membahas masalah tentang pemilu yang tidak akan lama lagi. Kumar memperingatkan Asim untuk mengkondusifkan desanya. Dan mengawasi si Santo agar tidak membuat masalah. Ia bisa berakibat buruk pada pemilu agar juga mereka mendapat kemenangan. Kumar juga mempertegas jika rencana Santo membunuh Barun untuk ditunda sampai pemilu selesai. Pagi hari rutinitas Barun adalah mengajar di sebuah sekolah di desa. Barun mempunyai sahabat yang bernama Binot yang juga adalah seorang guru di sekolah yang sama dengan Barun. Lalu Binot bertanya pada Barun tentang perkembangan kasus yang ia tangani. Barun menjawab jika belum bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Tapi Barun meyakinkan jika ia tidak akan menyerah untuk menegakkan sebuah keadilan. Setelah selesai mengajar Barun pulang ke rumah yang ia sewa di desanya. Dan ternyata di depan rumahnya sudah ada beberapa warga menagih janji Barun untuk membantu. Barun yang baru sampai langsung membagikan uang hasil gajinya pada warga sampai habis. Rasa kagum Durga pada Barun semakin bertambah melihat kebaikan Barun membagikan uang gajinya. Tapi ia juga kasihan pada Barun karena terlalu memikirkan warga desa dan tidak mementingkan kebutuhannya sendiri. Karena sudah malam Barun mengantarkan Durga dengan sepeda motornya. Di perjalanan setelah mengantar Durga Barun tak sengaja melihat geng Santok yang sedang beraksi untuk memperkaus seorang gadis. Sepontan Barun pun turun dari motor untuk menolong si gadis. Barun berhasil mengagalkan niat bejat para geng Santok dan para geng Santok berlarian pergi. Untuk memastikan keamanan si gadis Barun pun mengantarkannya pulang. Setelahnya bukannya kembali ke rumah istirahat Barun sengaja berkeliling desa untuk memastikan para geng Santok tidak kembali berulah. Para warga desa pun merasa tenang dengan apa yang dilakukan oleh Barun. Keesokan paginya Barun masih terus menulis surat pada pemerintah. Walaupun sampai sekarang ia belum mendapatkan respon. Tak lama kemudian Durga menemui Barun untuk memberikannya makanan. Dan karena Durga juga belum makan jadi mereka berdua makan bersama. Setelah itu Durga pergi ke lapangan untuk bermain bersama dengan para anak-anak desa. Dan tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya. Durga yang menyukai hujan langsung gembira bermain hujan-hujanan. Tak lama kemudian Santos dan para gengnya datang dan tanpa basa-basi langsung memperkaus Durga. Durga pun ditemukan sudah tak berdaya dengan penuh luka. Barun dan para pemuda desa lalu membawa Durga ke rumah sakit. Melihat apa yang terjadi pada Durga, Barun dengan penuh amarah menemui Santo ke rumahnya. Ia memperingatkan Santo agar berhenti berulah. Jika tidak ia akan memprovokasi warga desa untuk melawan Asim dan Santos. Setelah mengatakan itu Barun pun pergi. Kemudian Barun dan para pemuda desa mulai bergerak dengan menempelkan pamplet di semua sudut desa yang berisi ajakan agar para warga berkumpul. Melihat ajakan itu para warga desa pun berkumpul di tengah derasnya hujan. Lalu dengan tegas Barun berdiri di hadapan para warga dan menyorakan para warga untuk bersatu melawan dan menghentikan geng Santo yang terus-terus memperkaus anak gadis di desa. Tidak semua gadis di desa akan kehilangan masa depan ucap Barun. Warga desa pun setuju dan kemudian mereka semua berdemo ke kantor polisi untuk mengusut kejahatan yang telah dilakukan oleh Santo dan gengnya. Para awak media pun menyoroti hal tersebut. Mendengar berita itu kepolisian pusat akhirnya turun tangan untuk mengusut kebenaran kasus Santo. Para kepolisian dari pusat pun menginterogasi para warga desa yang menjadi korban dari kejahatan Santo dan para gengnya. Dan tak butuh waktu lama kepolisian pusat akhirnya menangkap Santo dan para gengnya. Kemudian Asim pun menjenguk Santo di penjara dan ia berniat membebaskan adiknya. Asim dan Santo yang tersulut amarah dan dendam merencanakan pembunuhan pada Barun. Karena telah berani membuat Santo dan gengnya di penjara. Malam harinya Asim mengirim pembunuh bayaran yang telah disewa untuk menghabisi nyawa Barun. Barun yang baru selesai mengajar seperti biasa pulang dengan naik kereta. Setelah turun dan dari kereta Barun berencana mengambil sepeda motor yang ia titipkan. Saat sedang berjalan tiba-tiba saja ada dua orang yang mendatangi Barun. Lalu menembak tubuh Barun sebanyak dua kali. Hal itu menyebabkan Barun meninggal seketika. Keesokannya para warga yang mendengar kematian Barun pun beramai-ramai mengantarkan jenazah si Barun. Lama dari itu Binot yang mengetahui tentang kematian Barun lalu memutuskan untuk pindah ke desa di mana Barun bertugas. Sesampai di desa Binot bertemu dengan salah satu warga di mana anaknya menjadi salah satu korban santos dan para gengnya. Binot pun semakin ingin tahu perjuangan yang selama ini Barun lakukan. Binot lalu ikut berkumpul para warga desa yang diketahui oleh Durga di mana Durga mengerti perjuangan seorang Barun. Mengingat kenangan baru membuat Durga berlinang air mata. Setelah itu para warga dan Durga memutuskan untuk demo memprotes pengusutan kematian Barun. Para polisi yang melihat banyaknya para warga desa yang ikut demo lebih memilih menghindar. Malam harinya Binot, Durga dan beberapa pemuda berkumpul untuk membahas kelanjutan rencana apa yang akan mereka lakukan ke depan. Pagi harinya kabar duka kembali menyelimuti desa di mana santos dan para gengnya telah dibebaskan bersyarat atas uang jaminan yang asim bayar. Durga dan Binot yang melihat santos dan gengnya hanya bisa berkata jika inilah negara kita bahkan hukuman pun bisa dibeli. Kekuasaan dipegang oleh siapapun yang kemudian memiliki uang. Dengan semangat yang membara Binot lalu berdiri di hadapan para warga dan memprovokasi para warga untuk warga tidak tinggal diam jika ada yang berbuat kejahatan. Dan sama-sama berjuang untuk menegakkan sebuah keadilan. Santos and the gangnya melihat Binot sedang memprovokasi warga pun langsung menghampiri Binot dan memukuli Binot sampai tak berdaya. Dan parahnya lagi santos dengan santainya buang air kecil di hadapan Binot. Melihat Binot diperlakuan seperti itu para warga hanya bisa diam karena takut mengalami hal yang sama. Namun tak disangka ada seorang pria yang membantu Binot bangun pria itu bernama Duta. Duta lalu menemani Binot ke kantor polisi atas apa yang telah dilakukan Santos dan para gengnya pada Binot. Di tiga kantor polisi yang berbeda laporan Binot tidak direspon dengan alasan kepolisian disana tidak punya wewenang untuk menangkap Santos dan gengnya. Duta yang mendengar hal itu dengan marah menghajar para polisi itu dengan menegaskan. Jika mulai hari ini dia yang akan memimpin kepolisian di tiga wilayah itu. Setelah para warga menemui Duta untuk melaporkan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Santos dan gengnya. Lalu datanglah Durga dan Binot yang meminta Duta untuk menyelidiki kematian Barun. Namun Duta mengatakan jika itu bukanlah hal-hal yang mudah apalagi ia hanyalah polisi yang ditugaskan dan mempunyai atasan yang harus dipatuhi. Mendengarnya Binot dan Durga pun merasa sedih. Tapi Binot tak putus asa ia mencoba pergi ke kota dan menemui beberapa stasiun berita untuk mengangkat cerita Barun sebagai pejuang keadilan. Namun semua stasiun berita itu menolak jika mengangkat cerita seorang aktivis biasa tidak bisa membuat berita yang mereka jual naik. Dengan rasa penuh kecewa Binot pun kembali ke desa berpindah di kediaman Asim dan Santos. Dimana Duta yang datang ke rumah mereka untuk minum dan mengobrol bersama. Lalu tiba-tiba Duta bertanya kepada Asim dan Santos apa alasan mereka membunuh Barun. Namun dengan muka tanpa dosa Asim dan Santos mengatakan mereka tidak terlibat sedikit pun atas kematian Barun. Mendengarnya Duta berpura-pura percaya dengan Santos dan Asim padahal Duta telah tahu yang sebenarnya. Kemudian di sisi lain dimana salah satu geng Santos yang bernama Haran sedang mengendari motor. Namun saat ia akan melewati pohon seketika kepalanya terputus ia pun meninggal di tempat. Keesokan harinya para polisi datang ke TKP untuk menyelidiki kematian Haran. Santos terkejut melihat kematian salah satu anggota gengnya. Asim dan Santos pun lalu mendesak Duta untuk segera mencari tahu penyebab kematian Haran. Duta malah memasang airpon milik Haran yang terputus pada Santos dengan santainya pergi untuk mencari keterangan. Untuk mencari keterangan Duta sengaja mengumpulkan Durga, Binot dan beberapa pemuda. Namun ia tidak mendapat informasi apa-apa. Berpindah ke Santos dan Asim yang menemui kepala sekolah untuk meminta izin mengadakan kampanye. Binot yang mengetahui hal itu menentang keras Asim dan Santos melakukan kampanye di sekolah di mana Binot bekerja. Namun hal itu tidak dipedulikan oleh kepala sekolah yang tetap membiarkan dan mengizinkan Santos dan Asim berkampanye. Binot yang melihat kampanye itu dengan sengaja mematikan sambungan listrik untuk menggagalkan kampanye. Santos yang mengetahui hal itu pun langsung menghajar Binot dan menghidupkan kembali sambungan listrik. Tiba-tiba Duta datang dan mengancam Asim dan Santos. Jika mereka tidak menghentinkan kampanye mereka maka Duta akan menyelidiki kasus kematian Barun. Mau tidak mau Asim dan Santos kemudian membubarkan kampanye mereka. Melihat apa yang dilakukan oleh Duta Binot pun mengucapkan banyak terima kasih pada Duta. Keesokan malamnya Asim dan Santos mengadakan pesta besar-besaran di mana mereka mengundang semua orang termasuk dengan Duta. Mereka pun mabuk dan menari bersama. Setelah itu Asim dan para gengnya memutuskan untuk pulang karena pesta sudah selesai. Namun saat akan menaiki mobil ada seorang misterius melewati Asim dan Santos. Mereka pun tak memperdulikan si pria misterius itu dan bergegas masuk ke mobil. Seperti biasa Asim menaik mobil bersama dengan Santos. Sedangkan gengnya yaitu Sekar dan Kolei masuk ke mobil satunya. Dan belum sempat Sekar dan Kolei menjalankan mobilnya tiba-tiba saja mobil itu meledak. Yang mengakibatkan nyawa Sekar dan Kolei melayang di tempat. Pagi harinya Duta dan para polisi pun menyelidiki TKP dan salah satu polisi menemukan sebuah tombol bom rakitan. Kejadian pengeboman ini adalah pertama kali terjadi di desa. Pada siang harinya Asim Santos dan para anak buahnya sedang membawa senjata ilegal. Namun di pertengahan jalan mereka harus berhenti karena ada Duta dengan santainya malah tidur di atas motornya. Tanpa basa-basi Duta langsung menggeledah barang bawaan Asim dan Santos. Dan benar saja Duta menemukan senjata ilegal. Untuk membungkam Duta Asim pun menelpon ke polisian yang melindungi dirinya. Lalu memberikan telpon itu kepada Duta. Dalam telpon ke polisian mengatakan pada Duta agar tidak usah mengusut senjata ilegal itu. Telah menutup telpon Duta malah menyita senjata ilegal milik Asim dan Santos. Tanpa memperdulikan peringatan dari atasannya. Berpindah di sebuah hutan pada malam hari ada seorang wanita yang sedang berjalan sendirian. Di waktu yang sama ada Gayan yaitu salah satu anggota geng Santos. Melihat seorang wanita yang berjalan sendirian membuat Gayan berniat memperkausnya. Namun tiba-tiba saja wanita itu menghilang dari pandangan Gayan. Tanpa Gayan sadari wanita itu sudah ada di belakang Gayan. Dan saat Gayan berbalik dengan cepat wanita itu menusukan pisau pada Gayan. Setelah kematian Gayan para polisi datang ke rumah Asim dan Santos guna menjaga Santos dan Asim. Karena dikhawatirkan Santos adalah target berikutnya yang akan dibunuh. Di sisi lain Duta yang sedang menjemur baju dan tidak sengaja kawat jemurannya mengenainya. Ia pun terlintas jika mungkin saja pembunuhan haran dilakukan dengan kawat. Untuk memastikannya Duta sengaja ke tempat kejadian pembunuhan haran. Dan benar saja ia menemukan kawat yang dipasang di sebuah pohon. Ia pun menyelidiki jenis kawat itu pada pedagang kawat. Setelahnya Duta pergi ke sekolah di mana Binot mengajar. Lalu mengajak Binot mengobrol berdua di jalan. Binot bertanya pada Duta apa alasan Binot tetap tinggal di desa itu. Binot menjawab jika ia berniat mencari siapa pembunuh Barun. Sesampainya di rumah Binot Duta berkata jika pembunuhan geng Santos terjadi akhir-akhir ini membuat kepolisian menjaga ketat rumah Santos. Dalam hati Duta ia mencurigai Binot adalah dalang dari semua kasus pembunuhan geng Santos. Lalu Duta memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya di desa akan mengadakan acara pesta tahunan. Di sisi lain saat semua orang sibuk mempersiapkan acara Duta malah pergi ke rumah Binot dan menggeledah kamar Binot untuk mencari tahu apa yang akan Binot lakukan selanjutnya. Tak sengaja Duta melihat sebuah topeng di kamar Binot yang biasanya ia gunakan ketika Binot menari. Malam harinya acara pun dimulai dibuka dengan tarian para penari yang memakai topeng. Asim dan Santos pun hadir dan menjadi tamu VIV. Namun tak disangka salah satu penari mendekati lalu menariknya ke atas panggung dan menusukan sebilah pisau pada perut Santos. Melihat hal itu para warga desa pun histeris dan berlari menjauhi panggung. Duta pun dengan sigap menarik penari yang telah membunuh Santos. Duta lalu menyuruh penari itu melepaskan topengnya untuk benar-benar memastikan jika itu adalah Binot. Dan benar saja ketika penari membuka topeng terlihatlah wajah Binot. Dan terungkaplah jika yang membunuh Haran, Sekar, Kole, Gayan adalah Binot. Ia telah merencanakan baras dendam itu untuk membunuh semua anggota geng Santos dan juga Santos sendiri. Duta yang sudah mengetahui hal itu bukannya menangkap Binot malah membawanya pergi dengan motor ke tempat yang jauh. Binot pun pasrah bahkan jika harus dibunuh oleh Duta. Tapi Duta malah berkata jika Binot sebenarnya kau adalah orang yang baik dan aku tidak bisa membunuhmu. Duta pun lebih memilih meninggalkan Binot dan pergi. Dan film pun selesai.